Intro Halo teman-teman, kenalin Akgini Redding Seperti yang kita tetap milih, ada berbagai metode untuk melakukan modulasi Yang akan kita bahas kali ini yaitu Modulasi dan demodulasi yang betul-betul yang digunakan dalam bidang telekomunikasi Apa sih modulasi amplitude itu? Jadi modulasi amplitude merupakan modulasi yang paling sederhana Hal ini karena frekuensi carrier atau pembawanya diubah amplitude-nya mengikuti amplitude sinyal informasi yang dikirimkan Frekuensi pembawa dan sinyal lebih besar daripada frekuensi sinyal informasi Untuk perhitungan frekuensi resonansi kolektor adalah sebagai berikut Dengan menggunakan rangkaian modulasi dan demodulasi seperti berikut Maka diperoleh nilai komponen dari L sama dengan 2,5 x 10-3 Henry Dan C sama dengan 0,07 x 10-6 Farad Untuk mendapatkan nilai frekuensinya menggunakan rumus sebagai berikut Sehingga untuk nilai frekuensi pada modulasi dan demodulasi adalah sekitar 12 GHz Dalam modulasi amplitude, dikenal adanya indeks modulasi Indeks modulasi merupakan perbandingan sinyal modulasi terhadap amplitude sinyal carrier Nilai indeks modulasi atau N harus bernilai M lebih dari 0 dan N kurang dari sama dengan 1 Jika nilai M lebih dari 1, maka hasil sinyal termodulasi KN akan cacat Apabila nilai N terlalu rendah atau N kurang dari 1, maka diaya sinyal termodulasi AN tidak akan maksimal Kondisi indeks modulasi M sama dengan 1 adalah kondisi dia Dimana proses modulasi amplitude menhasilkan output dipenerima yang berbesar tanpa adanya distorsi Selain modulasi amplitude, kita juga akan membahas demodulasi Yang modulasi merupakan pepasan informasi berupa sinyal frekuensi rendah dari carrier pembawanya Carrier disini merupakan sinyal dengan frekuensi tinggi Yuk langsung aja kita mulai prakteknya Oke disini kita akan mensimulasikan perlangganan AM atau Amplitude Modulation Dimulai dari rangkaiannya dulu ya Disini ada rangkaian sinyal informasi Pada rangkaian sinyal informasi ini kita ada 2 resistor dengan nilai 3,3 kOhm Dan juga ada kapasitor 47 mikro farad Kemudian ada transistor BC107 yang akan menghubungkan ke modulasi yang ada di atas sini dan juga carrier di sebelah kiri sini Oke kemudian lanjut ke rangkaian carriernya disini kita ada resistor di bawah sini ya Ada resistor 3K3 ohm terus disini ada kapasitor 47 mikro farad Kemudian lanjut ke atas sini yaitu Kerangkaian modulasinya disini ada 3 komponen ya Yang pertama ada resistor dengan nilai 33 kOhm Terus ada kapasitor yang bernilai 0,07 mikro farad dan juga ada induktor Yang 2,5 mH kemudian pada modulasi ini output modulasi ini kita nanti akan hubungkan ke input yang ada di demodulasi Nah mari kita ke rangkaian demodulasinya Jadi untuk rangkaian demodulasinya sendiri itu ini kita tadi dari output modulasi Terus terhubung dengan input demodulasi menggunakan saklar atau switch Kemudian disini ada diuda ya dengan OA90 Kemudian disini ada resistor dengan nilai 100 kOhm Kemudian ada kapasitor dengan 2 mikro farad Dan juga untuk disini itu buat rangkaian low pass filternya itu ada Resistor dengan 160 ohm dan juga kapasitor dengan 1 mikro farad Kemudian disini lanjut ke output demodulasinya Nah untuk frekuensinya sendiri pada carrier ini kita menggunakan frekuensi di 12 kHz ya Kemudian untuk frekuensi sinyal informasi kita ada di 1 kHz Mari kita jalankan ya rangkaiannya Jadi disini yang output dari rangkaian modulasi adalah sebagai berikut ya Lalu ada yang berbeda ketika kita menghubungkan output modulasi ke rangkaian demodulasi Nah ya coba kita hubungkan saklar ini ya Nah kita atur dulu untuk yang warna merahnya Kita atur dulu supaya menghasilkan sinyal yang bagus ya disini bentuknya Kita tambahkan Nah Oke Oke jadi disini sudah terlihat ya Untuk sinyal demodulasi ini yang berwarna merah Kemudian sinyal informasi berwarna biru Dan sinyal modulasi itu yang berwarna kuning ya Nah Hasilnya akan langsung terjadi penurunan ya ketika saklar ini dihubungkan kayak gitu Namun efek baiknya itu adalah hasil output demodulasi terlihat mirip seperti sinyal informasi Di dalam output demodulasi nya masih terlihat ada noise-noise kecil ya di dalamnya Jadi seperti yang tadi dijelaskan itu yang biru adalah sinyal informasi yang merah output demodulasi Coba kita perbesar disini Seperti ini Output demodulasi nya lebih kecil dibandingkan sinyal informasi nya Nah jika kita bandingkan lagi switch nya atau kita putuskan saklar nya Maka hasil output modulasi dengan demodulasi adalah seikut iku Itu tadi adalah hasil menggunakan simulasi perateus Untuk mengetahui hasil secara praktik Yuk langsung aja simak video berikut Berikut ini merupakan alat dan bahan Yang digunakan dalam praktikum modulasi dan demodulasi amplitudo Pastikan alat dan bahan berada dalam keadaan baik dan sudah terkalibrasi Pastikan catu daya pada kondisi off dan pengaturan tegangan pada posisi minimum Hubungkan catu daya dengan tegangan jela-jela Pindahkan catu daya ke posisi on Hubungkan VCC dan ground ke multimeter Lalu ukur dan lihat hasil tegangannya Hasil yang diperoleh bernilai kurang lebih 12V Pada modul Hubungkan kedua ground menggunakan kabel banana to banana Hubungkan VCC dan ground pada power supply Ke VCC dan ground pada modul Siapkan kabel BNC to banana Kemudian sambungkan ujung BNC ke channel A function generator Dan ujung banananya ke sinyal informasi dat ground pada modul Hubungkan channel A oscilloscope dengan sinyal informasi dan ground pada modul Sehingga modul akan menampilkan sinyal informasi Atur tegangan dan amplitudenya pada function generator Dengan nilai frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitude 3V Siapkan kabel BNC to banana Kemudian sambungkan ujung BNC ke channel B function generator Dan ujung banananya ke sinyal carrier dan ground pada modul Hubungkan channel B O oscilloscope dengan sinyal carrier Dan ground pada modul Sehingga oscilloscope menampilkan sinyal carrier Atur tegangan dan amplitudenya pada function generator Dengan nilai frekuensi sebesar 65 kHz dan amplitudenya 5,4 VPP Pada oscilloscope terlihat sinyal informasi pada channel A dan sinyal carrier pada channel B Lepaskan ujung kabel banana yang menghubungkan antara oscilloscope dan sinyal carrier Lalu pindahkan ke modulasi pada modul Ubah nilai frekuensi dan amplitude pada function generator Sehingga mendapatkan sinyal modulasi yang terbaik Nilai modulasi terbaik ini diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan Yaitu melalui perhitungan resonansi Lepaskan ujung kabel banana yang menghubungkan antara oscilloscope dan sinyal informasi Lalu pindahkan ke demodulasi pada modul Pada oscilloscope terlihat sinyal modulasi dan demodulasinya Lepaskan ujung kabel banana yang menghubungkan antara oscilloscope dengan sinyal modulasi Lalu pindahkan ke sinyal informasi pada modul Pada oscilloscope terlihat sinyal demodulasi dan informasinya Dari praktikum ini kita dapat menampilkan sinyal informasi, carrier, modulasi dan juga demodulasi Selain itu kita juga dapat menghitung nilai frekuensi resonansi yang berada dalam rangkaian tersebut Yaitu dalam hal ini sebesar 12 GHz Dengan menggunakan remus 1 per 2 pi cari akar LC Baik, segitu saja penjelasan mengenai praktikum modulasi dan demodulasi amplitude Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih